Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pengharap, bakal dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan untuk maju menjadi calon wali kota atau cawal kot Depok, Jawa Barat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharadi, yang turut menanggapi baliho bergambar Kaisang di wilayah Depok. Puan menyatakan PDIP masih bisa mempertimbangkan Kaisang maju sebagai cawal kot Depok, sebab pelaksanaan pilkada baru akan dilakukan setelah pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga masih ada waktu bagi PDIP untuk mempertimbangkan Kaisang Pengharap. Namun Ketua DPP PDIP itu menyinggung Kaisang apakah betul-betul ingin masuk PDIP. Dia ingin pencalonan Kaisang untuk maju dalam pil wali kota Depok itu melalui PDIP. Selain itu, Puan mengaku akan menanyakan hal tersebut terlebih dahulu ke Kaisang secara langsung. Sebelumnya diberitakan, Kaisang pengharap menanggapi pemasangan baliho bergambar di Ringga sebagai wali kota Depok, di mana pemasangan itu dilakukan atas arahan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang mengaku soal pemasangan baliho bergambar dirinya itu atas sepengetahuannya. Seperti diketahui, baliho itu menggunakan gambar suami Erina Gudono dengan pose serius. Tampak Kaisang berkemeja warna putih sembari membawa setang kemawar merah di tangannya. Baliho tersebut bertuliskan PSI menang wali kota Kaisang. Terima kasih telah menonton!